kita akan sedikit review eksterior kijang super tahun 1995 kondisinya seperti ini bagian depan kap mesin sepintas masih masih mengkilat atau glowing ya tapi kalau dilihat ada jarak dekat ada bukas cakaran kucing seperti ini ya kondisi kapnya kemudian bawah lampu-lampu juga masih bening itu ada lampu tambahan di sini warna putih terang sedangkan ini bawaannya warna warna kuning sen warna kuning biasa tapi ada ada strobo warna biru di sebelah sen dan di bawah itu ada step ya besi tebal tebalnya segini kira-kira sudah ada lampunya juga di bawah sepanjang nah ini jadi terlihat seperti ini kalau dari depan dan tadi posisi kanan sebelah kanan depan sekarang kanan sebelah kiri seperti ini kondisinya terus kita lihat ban bannya bannya masih sangat dalam kondisi 95% lah ya teleknya masih bagus masih kokoh kemudian ini ada step-step nah dan spionnya sudah di modif seperti ini udah diganti bagian samping ban belakang sebelah kanan ya sama seperti depan 95% belakang ini termasuk baru ya baru saya ganti ini produksinya tahun 2024 ini ada tulisan ya tahun 2024 bulan April kalau nggak salah bulan kemarin kita belinya ganti kemudian kondisi dari belakang seperti ini eh ada step lagi ya besi kayak depan tadi pelat kayak depan tadi ini membantu untuk menjadi filter atau ini apa namanya pelindung beli belakang dan sudah ditambahkan kamera ini adalah kamera eh 2k ya kalau spesifikasinya adalah 2k jadi memang tampilannya sangat jernih di layar nanti di dalam di interior bagian interior kita perlihatkan layar untuk mantau kameranya nah sudah terpasang juga dipasang sensor parkir mundur sensor mundur depan eh sebelah kanan dan sebelah kiri bagian belakang cukup akurat karena ini aftermarket maksudnya bisa terlihat ya jaraknya berapa meter itu ada ada ukuran di dalam ada ukuran seperti hitungan LCD kecil gitu dan menunjukkan bahwa kalau ada benda di depannya itu terlihat oh berapa meter lagi itu akan terbaca dengan ada dua indikator satu indikator bip suara dan indikator ukuran kemudian dari sisi sebelah kiri belakang seperti ini kemudian kondisi ban belakang juga sama kanan kiri dia juga baru diganti produksi tahun 2024 nah kita coba lihat kondisi seperti ini ini ada minus ya barat seperti barat depan juga kacanya juga seperti barat ini mungkin kalau ada yang pengalaman bisa digosok bisa hilang dan ini spion posisi sebelah kiri stepnya juga masih sangat utuh Hai dan kondisi ban sebelah kiri ya sama kondisi banyak masih sama-sama sebab puluh lima persen sangat dalam Hai ini kemarin bagian luar seperti ini jadi kemarin jangan lupa menyampaikan ada rak ruff 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 nya custom sangat kokoh ya bisa dinaikin ini bisa berdiri di atasnya dan sudah ada lampu lampu bilet ya ada dua warna di atas lampu kuning dan lampu putih nanti kalau waktunya cukup kita akan coba cek atau teskan ya Coba kita langsung masuk ke interiornya kita ulas bagian interior nutupnya juga masih enak karena saya tambahin karet saya tambahin karet di sini supaya enggak apa ya enggak langsung kena plat dengan plat atau besi dengan besi nah begitu nutupnya kemudian bagian dalam seperti ini eh kondisinya joknya ini di cover ya joknya di cover kemudian setirnya udah model seperti ini apa ini momo momo Italia dan ini yang kemarin kita bilang jadi ada sensor parkir di sini nah ini menunjukkan apa berapa jarak dengan dengan benda yang ada di belakang bisa mulai dari 1,7 kalau adalah 1,7 meter dia akan apa namanya ada ininya instruksinya disini dan ada jaraknya juga ada bip ada suara apa namanya indikatornya dan kemudian ini saya tambahin sendiri karena di Kijang Super tuh tidak ada atau belum ada ini ya se-apa ini ini namanya tachometer belum ada apa digital seperti ini biasanya kalau mobil-mobil yang sekarang kan kilometernya ada di sini ada RPM ya RPM ada RPM nya ini saya tambahkan sendiri RPM nya kemudian nah ini ada juga tambahan ini ini indikator baterai ini indikator baterai life-pumpat nanti kami tunjukkan baterai life-pumpat 12 volt 1000 ampere hour jadi 1200 watt total dan nah ini ini adalah dashcam dashcam yang selalu on ya dashcam yang selalu on ketika di jalankan tapi kalau kita mau matikan juga bisa karena sekelarnya ada di sini enak kita tajuan di dashcam ini bisa dua view bisa di depan dan di belakang ini view bagian belakang bagian depannya kita coba ganti mode ya nah ini ini bagian depan ini terlihat bagian depan seperti ini dan ini bagian belakang dan ini resolusinya sudah 2K sehingga tajam apa namanya sangat jelas jadi kalau mau kamera mundur itu menggunakan ini menggunakan dashcam ini ukurannya 7 in sementara yang di bawah ini adalah dashcam ini adalah untuk ini ya audio ini mereknya Orca dan sudah ada NFC jadi kalau yang punya kartu tol kemudian ditempelkan di sini maka akan kelihatan apa namanya nampak saldo tolnya saat ini masih berapa dan ini Android ya bisa di install aplikasinya ada YouTube ada YouTube biasanya saya tidak pakai YouTube tapi saya pakai yang goto ya karena goto ini tidak ada iklan ya artinya bisa di setel video atau musik dan tanpa iklan dan ini bisa di install aplikasi lainnya karena ini adalah berbasis Android ini 10 in dan ini juga sudah di custom ya karena memang kita pesankan sendiri boxnya dan ini ada pengukur suhu ini untuk mengukur suhu nanti coba saya coba on kan nah nah yang 12,6 itu adalah indikator baterai aki bukan baterai aki mobil aki bawaan mobil nah ini adalah suhu in di dalam ruangan O2 itu adalah suhu luar suhu luar saya taruh di bagian atas dan yang 3,77 itu adalah jamnya nah kemudian ini di bagian setir juga saya tambahin untuk kontrol audio ya volume up down kemudian next atau previous dan ini untuk ini mute dan untuk tuas personelnya sudah saya ganti dengan modelnya seperti ini beding transparan sebenarnya ada lampunya disini cuman agak ribet masangnya dan nanti takut ganggu personel maka enggak dipasang lampunya lampu RGB dan ini dia yang saya bilang tadi eh baterai ini dalamnya adalah baterai nah saya tunjukkan coba saya di depan lampu dalam nah terlihatnya nah itu dalamnya adalah baterai itu baterai life pom pad mungkin bisa sudah ada yang kenal dengan baterai life lithium fosfat ya 100 ampere hour 12 volt jadi ini 1200 watt disini dan ini custom ya boxnya ini ini saya buat sendiri pakai papan kemudian dilapisi dengan kulit dan nah itu ada colokan dua colokan soket untuk cas ya bisa untuk ngecas dan ini adalah kontrol tadi yang bagian depan ini untuk dust cam ini untuk Androidnya dan ini untuk lampu lampu LED jadi untuk lampu di dalam yang di bawah saya tunjukkan nah disitu ada lampu dimatikan lampu dimatikan nah itu lampunya dan untuk speaker sudah sangat cukup kalau menurut saya kalau menurut saya ya karena memang di depan ini sudah ada speaker yang pakai box dua speaker ini sudah ada suara bukan hanya suara middle ya bassnya juga masuk karena dia ada box ada boxnya kemudian di di belakang nanti ada basoka yang 8 in ya dan di kanan kiri juga ada speaker jadi total speaker nya itu ada eh 1 2 3 4 5 ya yang middle nya ada 4 kemudian 5 yang kelima itu adalah woofer nya atau basoka dan ada twitter hidup di kanan kiri di sebelah sana itu ada twitter dan ini juga hidup ada twitter seperti kondisi internal dan kemudian saya ulas sedikit jadi bagian dalam ini 3 seat ya kan bawaannya dia 2 seat tapi karena sering dipakai perjalanan dan membawa apa orang-orang dewasa orang rekan-rekan guru jadi kita buat 3 seat madep depan semua nah itu yang di belakang madep depan kalau dibuat hadep-hadepan samping banyak yang gak suka banyak yang gak mau naik sehingga kita ubah konfigurasi menjadi hadep depan semua dan tengah ini menggunakan kursi EPV ya EPV Luxury dan kemudian karena AC nya AC nya ini hanya single AC nya hanya bagian depan AC nya masih ngembun sangat ngembun ya kalau dihidupkan itu masih ngembun keluar ngembunnya jadi yang bagian tengah ini kita bantu dengan ini apa namanya kipas ya kipas kipas ini bisa dilepas sebenarnya karena kita hanya baut aja di bagian atap pas di tulangnya jadi kipas ini fleksibel bisa kalau gak dipakai seperti ini dinaikkan nah tampilannya juga terlihat gak ini ya maksudnya terlihat manis ya karena memang kalau gak pas dipakai itu bisa disembunyikan atau bisa dirapikan dan ini menggunakan power bank ya jadi tidak mengganggu apa kelistrikan yang lain kemudian kita coba menuju ke belakang ya saya tunjukkan coba yang basokan nya yang basokan 8in sebelum ke belakang nah ini yang seat bangku nomor dua seperti ini ini ditambahin dengan apa namanya untuk menaruh barang dan itu untuk kecas tadi ya pakai soket kalau mau ngecas bisa lewat sini ini kondisi seat bagian tengah nah ini speakernya speakernya ditambahin disini kemudian untuk apa door trim door trim juga masih utuh dan kita coba ke belakang baik kita lanjutkan eh ini bagian belakang ya kita lihat bagian belakang nah jadi bagian belakang seperti ini masih ada space untuk menaruh barang masih ada space untuk menaruh barang ini jaraknya 4 jari lah ya dan ini adalah speaker basokan nya ini speaker aftermarket juga menggunakan speaker legacy jadi ini juga custom jadi eh kalau mau mendengar suara panam audio seperti apa boleh cek kesini langsung ya jadi nanti akan sangat kerasa basnya dan bisa di nilai sendiri nah ini dari belakang ya kursi dari belakang ke depan kondisinya seperti ini nah ini kamera yang 2K ya itu ada kamera 2K seperti ini ini dari sisi sebelah kiri nah seperti ini nah ini udah saya tambahin sendiri tambahin apa namanya box apa pocket ya untuk naruh untuk kemudian ada disini biar nyaman ya untuk menaruh HP atau menaruh minum nah seperti ini kondisi bagian dalamnya ini belum power window yang masih menggunakan engkol ini juga masih enak nutup pintunya dan saya perlihatkan rock roof nya bagian atasnya nah seperti ini ini rock roof nya jadi model jaring atasnya dan sangat kuat kalau di naiknya sangat kuat berikutnya kita coba hidupkan mesinnya sudah hidup mesinnya kita coba hidupkan lampu lampu ya karena sudah banyak ada lampu ada beberapa lampu variasi yang ditambahkan nah ini menyala kalau di depan ini juga menyala indikator akinya 13,1 volt nah kalau yang itu 12,7 volt itu adalah aki yang khusus audio live phone 4 nya nah kita akan tampakkan seperti ini bagian depan ada lampu nyala LED ya di bagian depan seperti ini nah itu ada strobo warna biru di kanan dan kiri tengahnya juga saya berikan model variasi seperti itu kalau nggak suka bisa dilepas aja nah di atas tuh itu terlihat ya itu ada lampu yang dua warna sebenarnya itu lampu untuk jarak jauh bisa warna kuning dan bisa warna putih jadi kalau pas lewat jalan sepi dihidupin lampu di atas udah kayak siang ngelihat bagian depan karena memang terang terang sekali kita coba buka kapnya